Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin saya sudah membahas mengenai apa saja Santet dari tanah kuburan Atau mitos dari tanah kuburan itu dibuat untuk apa saja Nah jika memang anda terkena sihir atau santet dari tanah kuburan Anda tidak perlu khawatir, anda tidak perlu cemas Karena cara menghilangkannya cukup mudah Bisa anda lakukan sendiri Dan kali ini saya akan membahas mengenai Cara menghilangkan santet dari tanah kuburan Ya biasanya orang yang terkena santet itu di dalam rumahnya Itu akan sering marah-marah Marah-marah tidak jelas Atau masalah yang kecil dibuat menjadi besar Atau sering berantem dengan tetangga Atau dengan orang rumah sendiri Itu biasanya ciri-ciri orang yang terkena Pelet tanah kuburan Atau terkena sihir dari orang lain Itu bisa Namun saya disini tidak ingin membahas mengenai ciri-ciri orang yang terkena sihir Karena saya sudah membahasnya di video saya yang kemarin Bisa anda cek disitu Disini saya ingin membahas mengenai Cara mengatasi sihir atau santet dari tanah kuburan Nah yang pertama yang harus anda lakukan Anda harus taat beribadah Anda berbanyak zikir pada saat malam hari Anda berbanyak sholat sunnah Seperti sholat hajah, sholat hajud itu harus anda kerjakan Atau anda harus tingkatkan Nah itu cara pertama Lalu Yang saya pakai adalah Cara Jawa Cara tradisional Jawa Yang sudah memang Sudah diuji Sudah dilakukan banyak orang Dan hasilnya memang Sangat Mujarab Sebagai obat atau penanggal Pelet atau sihir Kalau di dalam Ilmu Jawa Orang yang terkena pelet atau sihir itu Atau di rumahnya Atau di rumahnya itu terkena pelet Atau sihir dari tanah kuburan Itu caranya begini Anda ketika Membersihkan Beras Saat cucian beras pertama itu Yang masih kental itu Nah anda itu sisihkan Anda taruh di tempat yang Yang satunya Nah Air cucian beras yang pertama ini Nanti anda Gunakan sebagai penanggalnya Nah caranya bagaimana Mudah saja Anda siapkan ya Segelas atau Seember Cucian beras yang pertama tadi Lalu anda Niatkan dalam diri anda Untuk menghilangkan Pelet atau sihir di dalam rumah anda Atau dalam diri anda Nah Jika memang Yang terkena Atau yang di Serang itu Dalam rumah anda Anda cukup Bacakan Bismillah Dilanjutkan Membaca Al-Fatihah Sebanyak 11 kali Lalu anda Tiupkan ke dalam Air Perasan beras ini Lalu anda Cepat-ciperatkan lah Ketalam Ruang Ruang Setiap rumah anda Dan Keliling Rumah anda Anda menggelilinginya Itu Lawan Jarum jam Anda Ke kanan Lalu ke kiri Nah setelah anda Sudah Melakukannya Anda tetap harus Pasrah dan berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Santet atau sihir itu Akan dihilangkan Seperti itu Itu Cara jawa yang Memang Sampai saat ini Dipecaya untuk Menghilangkan santet Dari tanah kuburan Nah Kalau itu Diserang Tempat usahanya Itu pun sama Kalau tempat usahanya Diserang Pelat Dari tanah kuburan Tempat usahanya itu Dibersihkan Sebagaimana Cara Membersihkan Rumah yang terkena Pelat tadi Seperti itu Itu sama Itu sangat mudah Untuk dilakukan Untuk anda Di rumah Jika memang Anda merasa terkena Pelat Atau sihir Seperti itu Video ini Hanya Untuk Menjaga Diri anda Sendiri Untuk Mawas Diri Diri anda Sendiri Supaya Anda terindah Dari Hal-hal yang Tidak anda Inginkan Seperti itu Semoga Video ini Bermanfaat Untuk anda Dan Anda menyukainya Dan jangan lupa Anda menyimak Video-video saya selanjutnya Supaya Banyak sekali Pengatuan dunia spiritual Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh